Tim Nasional Pemerangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menjawab tuduhan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subiantol Gipran Raka Puming. Tim Nasamin membenarkan pihaknya mengusulkan pasangan Capres-Jawa Pres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh agenda debat. Namun bukan berarti menghilangkan debat Jawa Pres. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan FGD di KPU pada 29 November 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Kokapten Amin Nihayatul Wafiroh, peserta FGD debat di KPU melalui rilis tertulisnya dikutip pada minggu 3 Desember. Menurut Tim Nasamin, kehadiran paslon secara lengkap penting dilakukan sekalipun hanya Capres atau Jawa Pres saja yang tengah berdebat. Tim Nasamin menegaskan jika hadirnya pasangan lengkap bukan berarti untuk menghilangkan debat Jawa Pres. Pihaknya juga membantah mengusulkan hadirnya pasangan lengkap untuk ikut melakukan debat. Nihayatul menjelaskan jika debat yang sedang berlangsung adalah antara Cawa Pres, maka Capres tetap dihadirkan sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Tim Nasamin menegaskan bahwa Amin siap mengikuti proses rangkaian debat dengan apapun teknis dan ketentuan yang ditetapkan KPU. Bahkan Tim Nasamin mendukung setidaknya KPU menambahkan dua acara debat Capres-Jawa Pres untuk memaksimalkan kesempatan masyarakat dalam mengenal pasangan calon. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!